Pemindahan sebagian besar jalur penerbangan menuju kota Bandung melalui Bandara Hussein Sastra Negara ke Bandara Kertajati di Majalengka berdampak terhadap jumlah wisatawan domestik yang berkunjung ke Bandung. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kembali jumlah wisatawan. Sejak 15 Juni 2019, penerbangan tujuan luar Jawa di Bandara Hussein Sastra Negara Bandung dipindahkan ke Bandara Kertajati Majalengka. Ada 13 jalur penerbangan yang pindah. Pemindahan ini membuat jumlah wisatawan domestik yang berkunjung ke kota Bandung melalui jalur udara berkurang. Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Bandung mencatat penurunan jumlah wisatawan domestik mencapai 68 persen. Dari 300 ribu lebih wisatawan pada bulan Juni 2019 menjadi 114 ribu wisatawan pada bulan Juli 2019. Penurunan jumlah wisatawan ini berdampak pada tempat wisata di kota Bandung. Di Pasar Baru Bandung misalnya, tempat wisata belanja yang menjual beragam pakaian jadi dan banteksil ini mengalami penurunan pengunjung hingga 20 persen. Sangat berpengaruh pengunjung jumlahnya jadi grafiknya menurun. Biasa weekend itu sekitar 20 ribuan orang, weekday itu sekitar 12 ribu. Tapi setelah dipindahkan bandara yang Husseinnya jadi kurang aktif, jadi berkurang. Kondisi serupa juga dirasakan pengelola factory outlet. Penurunan jumlah wisatawan domestik berbanding lurus dengan penurunan penjualan. Ya tersenang aja untuk kita sih memang agak menurun ya untuk kunjungan yang belanja di FO. Karena kebetulan kan memang pasarnya itu memang lebih banyak dari Kalimantan, luar Pulau Jawa, iris Sumatra. Dan itu kita mengalami penurunan yang lumayan signifikan, bisa sampai 30-40 persen. Namun ternyata ada tempat wisata di Bandung yang mengaku tidak terpengaruh pemindahan penerbangan domestik dari Bandara Hussein ke Bandara Kertanjat ini Majalengka, yaitu Trans Studio Bandung. Menurut pengelolanya, tempat wisata bermain yang berafiliasi dengan CNN Indonesia ini memiliki karakter pengunjung yang berbeda. Bisa dibilang kalau di Trans Studio Bandung sendiri stabil. Karena memang kalau dilihat dari karakter pengunjungnya dan domisili pengunjung Trans Studio Bandung itu memang paling besar dari Jabodetabek. Jadi memang mereka rata-rata jalan darat ya, baik naik mobil ataupun kereta api. Berbagai upaya dilakukan pemerintah kota Bandung untuk menarik wisatawan ke kota Bandung. Di antaranya memperkuati media sosial, melakukan promosi wisata-wisata baru, memperbaiki standar dan sertifikasi penyedia wisata, dan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pariwisata bagi kota Bandung. PAD-nya sendiri untuk revenue kotanya ini, untuk sektor pariwisata kita di tahun 2018 itu hampir 35 persen. Dan itu banyaknya memang dari sektor pariwisata. Jadi kota Bandung memang bisa dibilang core bisnisnya itu adalah pariwisata sebetulnya. Pada 2020 ini, Pemkot Bandung menargetkan 7,6 juta wisatawan berkunjung ke kota Bandung. Tim Liputan, CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.